Intro Halo selamat pagi Halo selamat pagi Kak Junet Selamat pagi adik-adik yang di rumah Ya mereka bersemangat Kak Junet Sekarang ini udah mulai terakhir nih Mulan November akhir Udah mau akhir November Udah bukannya mau Udah akhir November, minggu terakhir November Berarti udah mau masuk Desember Kak Tapi kita belum nyapa juga nih Besar dengan tim kita biasa nih Selamat pagi juga Kak Kita mau semangat memuji Tuhan ya Kita mau semangat memuji Tuhan Kita mulai kebaktian hari ini Kita tahu bahwa Paling indah, paling bahagia Kalau kita dekat dengan Tuhan Selalu Tuhan di dekat kita Iya Hanya dekat Allah saja aku tenang Kita menaikkan pujian ini Di saat ku takut ku percaya padamu Di saat ku takut ku percaya padamu Di saat ku takut ku percaya padamu Di saat ku percaya padamu Kau gunung batuku Takut ku percaya padamu Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Harapanku. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Allah bagi, Allah bagi. Dia hidup dan berkuasa selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Allah bagi, Allah bagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alleluia. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Atas kebaikanmu yang telah ku terima darimu Namun tetap diriku merasa hausan rindu akan agar Ku mau selalu cari wajahmu, rindukanlah diratmu Hanya engkau Tuhan yang sanggup memuasai hidupku Diam di rumahmu seumur hidupku Menyaksikan dan nikmati kebaikanku Menyembahmu Tuhan dan melayanku Tuhan itu adalah kesukaan yang di rumahmu Diam di rumahmu seumur hidupku Menyaksikan dan nikmati kebaikanku Menyembahmu Tuhan dan melayanku Tuhan itu adalah kesukaanku Tuhan itu adalah kesukaanku Tuhan itu adalah kesukaanku Mari kita berdoa benar ya Bapak Sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan Inilah ya Bapak menjadi keribuan kami Menjadi kesukaan kami ya Bapak Dimana engkau selalu hadir dalam hidup kami Untuk memimpin hidup kami ya Bapak Karena kami sadar ya Bapak Tanpa engkau hadir dalam hidup kami Hidup kami sering merasa hampa ya Bapak Kami sering hilang arah tujuan kami ya Bapak Karena itu ya Bapak Kami mohon engkau selalu ada dalam hati kami Dalam hidup kami Untuk memimpin hidup kami Boleh menyenangkan hati engkau selalu ya Bapak Ya Bapak Saat ini tiba waktunya bagi kami Untuk menerima berkat firmanmu Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak Untuk dapat menerima berkat firmanmu Sehingga melalui firmanmu Hidup kami engkau arahkan Untuk menjadi lebih baik lagi ya Bapak Engkau urapi ya Bapak Pak Budiono Yang akan membawakan firmanmu Engkau biarlah apa yang keluar dari mulut bibir Beliau ya Bapak Semua adalah keinginan dan kendakatimu ya Bapak Inilah kami anak-anakmu Kami mohon siap duduk diam Menerima berkat firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi adik-adik Selamat berjumpa Salam sehat Dan salam semangat Jadi kita tidak boleh kendor Tapi kita akan terus Kiat dalam hal kita beribadah Sekalipun melalui ibadah online Nah judul sebulan ini Ini tentang seorang nabi Nabi Elisa Dan judulnya adalah Tidak mampu Menikmati berkat Ada orang-orang yang Memiliki berkat Mendapat berkat Tetapi Belum tentu dia Bisa menikmati berkat Nah tentunya Adik-adik Dan kita semua Orang-orang yang percaya Yang beriman nama Tuhan Kita Menerima berkat Kita mendapat berkat Dan tentunya Kita pasti dapat Menikmati Berkat itu Nah tujuan pada Fenoman pada pagi hari ini adalah Mengajarkan kepada Bahwa orang-orang yang Tidak beriman Tidak memperoleh Berkat Tetapi Kalau orang-orang itu Yang beriman kepada Tuhan Dia pasti akan Menerima Berkat Nah dalam kehidupan Dalam dunia ini Kita tidak lepas Daripada berkat Ya Bahkan Semua orang ingin hidup Berkelimpahan Paling tidak Berkecukupan Ya Karena Tuhan Menyiapkan Tuhan menyediakan Segala sesuatunya Tapi kadang-kadang Manusia itu lupa Ya Dari mana datangnya berkat Ya Manusia lupa Ya Siapa yang memberi berkat Ya Dan manusia kadang-kadang lupa Ya Untuk Menjalankan Melakukan Ya Perkat-perkat yang kita terima Yang datang sama Tuhan Nah tentunya Dalam kehidupan ini Ya adik-adik tentunya Adik-adik pasti diberkati Tuhan Ya Orang tua kita juga Pasti diberkati Tuhan Orang-orang yang beriman itu Pasti diberkati oleh Tuhan Ada suatu peristiwa Dimana Samaria Dikepung oleh Orang Aram Ya Aram ini adalah musuh Ya Kebuyutan Dari orang Israel Dan ternyata Terjadi satu hal yang Dasyat Karena dikepung Ya Sehingga orang Samaria itu Tidak bisa keluar Ya Untuk beli makanan Untuk bercocok tanam Sehingga terjadi Satu kelaparan Kelaparannya bukan Kelaparan yang biasa Ini kelaparan yang hebat Ya Karena dulunya adalah Orang Samaria ini Yang berkecukupan Semua ada Semua Ya Dapat Kita peroleh Ya Semua dapat kita kerjakan Tapi ada suatu saat Dimana Pada saat dikepung oleh Orang Aram Orang Samaria ini Mengalami Ya Kesulitan Yang luar biasa Ya Kita baca dulu ya Adik-adik ya Di dalam ayatnya Dua Raja-Raja 6 Ayat 24 Dan 25 Sesudah itu Ben Hadap Raja Aram Menghimpun seluruh Tentaranya Lalu maju Mengepung Samaria Maka terjadilah Kelaparan hebat Di Samaria Selama mereka Mengepungnya Sehingga Sebuah kepala Kelade Berharga 80 Sikal Di pintu gerbang Samaria Mungkin kalau Ada adik Kebayang Satu sikal itu Kalau sekarang Ditungnya Kurang lebih 4.400an Ya Itu kalau harganya Kepala kelede 80 Sikal Berarti Kepala kelede itu Harganya 353 ribuan Jadi Sangat mahal Ya Padahal Kepala itu Ya Yang gak ada Isinya Dagingnya Gak ada Ya Dan itu Terjadi Di kota Samaria Tidak diduga Itu semua Ya Dan itu terjadi Dan dialami oleh Orang-orang Samaria Nah Kelaparan yang dialami Oleh orang-orang Samaria ini Ya Merupakan Ya Suatu Suatu Peringatan Ya Mungkin Juga Teguran Atau Kita Juga Mesti Belajar Dalam Menghadapi Situasi Kondisi Ya Yang Menghawatirkan Tetapi Tentunya Kita Sebagai Orang Percaya Adik-adik Kita Mesti Punya Tuhan Ya Pegangan Kita Selama Kita Berpegang Lama Tuhan Selama Kita Punya Permantuhan Hanya Tuhan Yang dapat Melepaskan Orang Samaria Dari Kelaparan Kita Baca Dulu Ya Peristiwanya Ini Karena Peristiwanya Adalah Kelaparan Yang Dasyat Dua Raja Raja 26 Sampai 30 Suatu Kali Ketika Raja Israel Berjalan Di Atas Tembok Datanglah Seorang Perempuan Mengadukan Halnya Kepada Raja Sambil Beseru Tolonglah Ya Tuhanku Raja Jawabnya Jika Tuhan Tidak Menolong Kau Dengan Apakah Aku Dapat Menolong Kau Dengan Hasil Pengirikankah Atau Hasil Pemerasan Anggur Kemudian Bertanyalah Raja Kepadanya Ada Apa Jawab Perempuan Itu Perempuan Ini Berkata Kepadaku Berilah Anakmu Laki-laki Supaya Kita Makan Dia Yang Laki-laki Jadi Kami Memasak Anakku Dan Memasak Dia Tetapi Ketika Aku Berkata Kepadanya Pada Hari Berikutnya Berilah Anakmu Supaya Kita Makan Dia Maka Perempuan Menyembunyikan Anaknya Nah Tiga puluh Takkala Raja Mendengar Perkataan Perempuan Itu Dikoyak Kanyalah Pakaiannya Dan Sedang Ia Berjalan Di atas Tembok Kelihatan Kepada Orang Banyak Bahwa Ia Memakai Kain Kabung Pada Kulit Tubuhnya Jadi Suatu Peristiwa Yang Besar Kelaparannya Itu Sampai Seorang Ibu Tiga Makan Anaknya Dua Perempuan Ini Pertama Kali Adalah Mengadukan Kepada Raja Dia Makan Hari Ini Anak Temannya Tapi Begitu Besok Dia Mau Makan Anaknya Dia Menghindar Berarti Kelaparan Yang Terjadi Di Samaria Kelaparan Yang Sungguh Sungguh Dasyat Sampai Daging Manusia Dimakan Adik-adik Dan Tentunya Ini Jangan Sampai Terjadi Dalam Kehidupan Kita Kenapa Karena Kita Punya Tuhan Pasti Tuhan Punya Jalan Tuhan Pasti Petunjuk Raja Ini Berkabung Mereka Mengenakan Kain Kabung Pada Kulit Tubuhnya Berarti Betul-betul Raja Ini Mengalami Kesulitan Yang Tidak Berdaya Kesulitannya Betul-betul Enggak Sanggup Melakukan Apa Yang Dia Mesti Lakukan Tidak Berdaya Demikian Juga Adik-adik Dalam Hidup Ini Apalagi Menghadapi Pandemi Ini Kakak Yakin Adik-adik Kita Semua Juga Kita Enggak Berdaya Dalam Menghadapi Virus Tetapi Kita Punya Tuhan Yang Selalu Menjagai Kita Yang Selalu Melindungi Kita Tuhan Pasti Akan Menghindarkan Kita Dari Pandemi Ini Percayalah Setu Kelak Kita Akan Dapat Kembali Beribadah Bertatap Muka Tapi Adik-adik Tetap Bersabar Kita Pasti Akan Berjumpa Adik-adik Sudah Kangen Sama Kakak Kakaknya Kakak Kakaknya Sudah Kangen Kepada Adik-adik Kakak Kalau ketemu Adik-adik Pasti Berubah Berubah Pasti Akan Bertumbuh Karena Lockdown Di rumah Pasti Makanya Banyak Adik-adik Kita Lihat Lagi Kesusahan Kesulitan Yang Terjadi Di Samaria Di Samaria Ini Orang-orang Justru Bukan Minta Tolong Kepada Tuhan Tapi Justru Menyalahkan Nabi Elisa Dan yang parah lagi Justru Mereka Menyalahkan Tuhan Padahal Tuhan Tidak Melakukan Tuhan Tidak Melakukan Sampai Samaria Ini Bisa Dikepung Oleh Orang-orang Dua Raja-Raja Tujuh Ad Satu Dan Dua Lalu Berkatalah Elisa Dengarlah Firman Tuhan Beginilah Firman Tuhan Besok Kira-kira Waktu Ini Sukat Tepung Yang Terbaik Akan Berharga Sesikal Dan Dua Sukat Jeleh Akan Berharga Sesikal Di Pintu Gerbang Samaria Tetapi Perwira Yang Menjadi Ajudan Raja Menjawab Abdi Allah Katanya Sekalipun Tuhan Membuat Tingkap-tingkap Di Langit Masa Kan Hal Itu Mungkin Terjadi Jawab Abdi Allah Sesungguhnya Engkau Akan Melihatnya Dengan Matamu Sendiri Tetapi Tidak Akan Makan Apa-apa Daripadanya Jadi Dalam Menghadapi Kelaparan Dalam Menghadapi Kesulitan Kita Percaya Dengan Tuhan Berarti Firman Tuhan Itu Memberikan Solusi Jalan Keluar Jangan Kita Justru Menyalahkan Tuhan Kita Justru Berserah Tuhan Dan Ternyata Elisa Memberikan Petunjuk Melalui Firman Tuhan Bahwa Besok Kira-kira Waktu ini Sesuka Tepung Yang Terbaik Akan Berharga Sesikal Dan Dua Sukat Jele Akan Berharga Sesikal Di Pintu Gerbang Samaria Itu Firman Tuhan Firman Tuhan Juga Ngatakan Besok Tuhan Pasti Akan Berbuat Mengerjakan Melakukan Bahkan Hari ini Yesus Menolong Adik-adik Hari ini Tuhan Menjaga Kita Dan Terus Melindungi Kita Tetapi Ada Orang Yang Tidak Percaya Dengan Firman Tuhan Kakak Harapkan Adik-adik Buat Kita Semua Jangan Kita Menolak Firman Tuhan Jangan Sampai Kita Tidak Percaya Kepada Firman Tuhan Firman Tuhan Adalah Ya Dan Amin Firman Tuhan Adalah Jawaban Pegangan Buat Kita Pada Saat Terjadi Kesulitan Sebesar Apapun Firman Tuhan Menjadi Solusi Buat Kita Semua Kalau Kalau Adik-adik Nggak Percaya Nggak Mungkin Kak Adik-adik Akan Mengalami Seperti Perwira Ajudan Raja Ini Dia Melihat Tapi Dia Tidak Menikmati Alah Sungguh Tragis Kalau Kita Melihat Orang Lain Ditolong Tapi Kita Sendiri Tidak Ditolong Sedih Sekali Tetapi Percayalah Tuhan Pasti Akan Menolong Adik-adik Tuhan Pasti Akan Menolong Kita Semua Ibrani 11 Ayat 1 Iman Adalah Dasar Dari Sekala Sewaktu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Sekala Sewaktu Yang Kita Lihat Jadi Si Perwira Ini Tidak Percaya Bahwa Tuhan Dapat Melakukan Mujijat Ya Tetapi Kalau Kita Bercaya Dasar Kita Adalah Iman Sekalipun Aku Tidak Melihat Aku Bercaya Ya Dan Iman Merupakan Satu Bukti Dan Ternyata Akan Terjadi Dan Digenapi Ya Seperti Yang Elisa Katakan Ya Bahwa Harga Sesuka Tepung Yang Terbaik Berharga Sesikal Dan Itu Betul Betul Terjadi Jadi Kalau Adik-adik Punya Keyakinan Dan Adik-adik Beriman Kepada Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Ya Kita Sudah Lewati Pandemi Ada Banyak Hal Yang Terjadi Ada Banyak Hal Kesulitan Yang Kita Alami Ya Kakak Juga Merasakan Adik-adik Pasti Juga Merasakan Kita Nggak Isah Ketemu Semua Melanda Kesulitan Tetapi Firman Tuhan Itu Tetap Menjadikan Jalan keluar Bagi Kita Semua Ya Buktinya Kita Bisa Melewati Ya Kita Sudah Hampir Berdua Tahun Ya Dan Pasti Suatu Saat Ya Kita Kembali Dapat Bertemu Bertatap Buka Di Dalam Ibadah Di Rumah Tuhan Asal Adik-adik Ya Percaya Tetap Beriman Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Pasti akan Menghalaukan Semua Kesulitan Semua Persoalan Semua Yang Terjadi Dalam Dunia Ini Kaitu Adik-adik Bersabarlah Ya Bersabarlah Ya Nah Bagaimana Tuhan Melepaskan Samaria Dari Kebungan Musuh Ini Cara Tuhan Gimana Karena Cara Tuhan Itu Kadang-kadang Diluar Agal Pikiran Kita Sesuatu Hal Yang Enggak Terjangkau Dengan Pikiran Kita Dengan Mata Kita Dan Itu Terjadi Di Samaria Ya Dan Itu Terjadi Juga Bagi Kita Semua Dua Dua Raja 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 Tujuh Ayat Tiga Sampai Yang Kenam Empat Orang Yang Sakit Kusta Ada Di Dalam Pintu Gerbang Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Mengapakah Kita Duduk Duduk Disini Sampai Mati Jika Kita Berkata Baiklah Kita Masuk Kota Padahal Dalam Kota Itu Ada Kelaparan Kita Akan Mati Disana Dan Kita Tinggal Disini Kita Akan Mati Juga Jadi Sekarang Marilah Kita Menyebrang Ke Perkeman Tentara Aram Jika Mereka Membiarkan Kita Hidup Kita Akan Hidup Jika Mereka Mematikan Kita Kita Pun Akan Mati Lalu Pada Waktu Senja Bangkitlah Mereka Masuk Ketempat Perkeman Orang Aram Tetapi Ketika Mereka Sampai Di Pinggir Tempat Perkeman Orang Aram Tampaklah Tidak Ada Orang Disana Sebab Tuhan Telah Membuat Tentara Aram Itu Mendengar Bunyi Kereta Bunyi Kuda Bunyi Tentara Yang Besar Sehingga Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Sesungguhnya Raja Israel Telah Mengupah Raja Raja Orang Head Raja Raja Orang Mishraim Melawan Kita Supaya Mereka Menyerang Kita Jadi Tuhan Punya Cara Di Luar Akal Pikiran Kita Yang Mustahil Dan Ini Terjadi Kenapa Karena Kita Percaya Sama Tuhan Karena Kita Beriman Sama Tuhan Pasukan Orang Aram Tentara Yang Demikuan Kuat Dan Besar Itu Di Perkeman Itu Tuhan Pakai Orang Kusta Orang Yang Tidak Berarti Orang Yang Tidak Berdaya Tetapi Tuhan Bisa Memakai Orang Kusta Ini Dia Pergi Perkemahan Orang Aram Nekat Juga Karena Dia Pikir Ini Mati Besok Mati Tetapi Tetapi Kalau Tuhan Yang Menggerakkan Orang Kusta Ini Dia Berani Melangkah Dan Dia Masuk Ke Perkemahan Orang Aram Dan Apa yang Terjadi Justru Di Perkemahan Orang Aram Itu Tidak Ada Orang Tentaranya Semua Kabur Siapa Yang Membuat Semua Tentunya Tuhan Yesus Yesus Kristus Tuhan Tuhan Bisa Punya Cara Dengan Suara Bunyi Seperti Pasukan Benderang Genderang Dan Bunyi-bunyian Membuat Orang-orang Aram Takut Karena Dia pikir Ada Pasukan Yang akan Menyerang Orang-orang Aram Mereka Lari Tunggang Langgang Sampai Enggak Sempet Bawa Perlengkapan Barangnya Ditinggal Semuanya Termasuk Juga Pasti Perlengkapan Perangnya Ditinggal Semua Bahan Makanan Semua Pakaian Ditinggal Semua Orang Kusta Ini Begitu Melihat Kesempatan Dia Ambil Semua Barang Dia Menikmati Makanan Dan Dia Melihat Bahwa Ini Adalah Satu Pekerjaan Yang Diluar Tangan Manusia Berarti Ini Satu Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Tuhan Karena Tidak Mustahil Satu Hal Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Orang Kusta Ini Sekalipun Dia Sudah Mendapatkan Makanan Jarahan Semua Pelengkapan Barang Si Orang Kusta Ini Tidak Menikmati Sendiri Kalau Adik-adik Menerima Berkat Adik-adik Tidak Hanya Simpan Sendiri Adik-adik Belih Berbagi Kepada Teman Kepada Orang Lain Untuk Memberitakan Bahwa Di Dalam Tuhan Ada Kemenangan Di Dalam Tuhan Ada Solusi Di Dalam Tuhan Ada Janji Ferman Tuhan Dan Empat Orang Kusta Ini Dia Digerakkan Oleh Tuhan Dan Dia Memberitahukan Kepada Orang-orang Samaria Yang Terkepung Itu Dua Raja-Raja Tujuh Ad Sembilan Sampai Kelima Belas Lalu Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Tidak Patut Yang Kita Lakukan Ini Hari Ini Ialah Hari Kabar Baik Tetapi Kita Disini Tinggal Diam Saja Apabila Kita Menanti Dengan Sampai Terang Pagi Maka Hukuman Akan Menimpa Kita Jadi Sekarang Marilah Kita Pergi Mengadap Untuk Memberitahukan Hal Itu Kepada Raja Ke Istana Raja Mereka Mereka Pergi Lalu Berseru Kepada Penunggu Pintu Gerbang Kota Dan Menceritakan Kepada Orang-orang Itu Katanya Kami Sudah Masuk Ketempat Perkeman Orang Aram Dan Ternyata Tidak Ada Orang Di Sana Dan Tidak Ada Suara Manusia Kedengeran Hanya Ada Kuda Keledai Tertambat Dan Kemah-kemah Ditinggalkan Dengan Begitu Saja Para Penunggu Pintu Gerbang Menyerukan Dan Memberitahukan Hal Itu Ke Istana Raja Sekalipun Masih Malam Raja Bangun Juga Lalu Berkata Kepada Pegawainya Baiklah Kuterangkan Kepadamu Apa Maksud Orang Aram Itu Terhadap Kita Mereka Tau Bahwa Kita Ini Menderita Kelabaran Sebab Itu Mereka Keluar Dari Tempat Perkeman Untuk Menyembunyikan Diri Di Padang Sambil Berpikir Apabila Orang Israel Keluar Dari Dalam Kota Kita Akan Menangkap Mereka Hidup Hidup Kemudian Kita Akan Masuk Kedalam Kota Lalu Salah Seorang Pegawai Menjawab Baiklah Kita Ambil Lima Ekor Dari Kuda Yang Masih Tinggal Di Dalam Kota Ini Tentulah Keadaan Seperti Seluruh Kaliyak Ramai Israel Yang Sudah Habis Mati Itu Bila Kita Suruh Kemudian Raja Menyuruh Mereka Menyusul Tentara Aram Sambil Berkata Pergilah Melihatnya Lalu Pergilah Mereka Menyusul Orang Orang Itu Sampai Ke Sungai Yordan Dan Tampaklah Seluruh Jalan Itu Penuh Dengan Pakaian Perkakas Yang Dilemparkan Oleh Orang Orang Aram Pada Waktu Mereka Lari Terburu Kemudian Pulanglah Suruhan Itu Dan Menceritakan Hal Itu Kepada Raja Ini Satu Peristiwa Besar Orang Orang Sakit Kusta Ini Dia Masih Peduli Kepada Orang Orang Samaria Yang Terkepung Dia Memberitahukan Di pintu Gerbang Itu Bahwa Mengatakan Bahwa Tempat Perkemaan Orang Aram Telah Kosong Gak Ada Tentaranya Raja Akhirnya Mengutus Orang Untuk Melihat Keadaannya Dan Ternyata Di Perkemaan Orang Aram Itu Tidak Ada Orang Aram Yang Ada Adalah Pelengkapan Semua Barang-barang Yang Ditinggalkan Oleh Orang-orang Aram Dan Mereka Berbondong-bondong Dia Mengambil Semua Barang Yang Ditinggalkan Orang Aram Bahwa Semua Yang Mereka Lihat Dengan Mata Kepala Sendiri Bahwa Tuhan Yang Bekerja Tuhan Yang Menolong Sehingga Mereka Terbuka Matanya Bahwa Ini Adalah Bekerjaan Tuhan Ya Tuhan Yang Bertindak Tuhan Yang Mengerjakan Jadi Tidak Ada Hal Yang Mustahil Bagi Kita Kalau Kita Percaya Bahwa Kesulitan Apapun Terjepit Apapun Kalau Kita Tetap Beriman Kepada Tuhan Pasti Tuhan Akan Melepaskan Kita Bukannya Adalah Samaria Lepas Dari Kepungan Musuh Bahkan Sebaliknya Mereka Mendapatkan Barang Jarahan Makanan Yang Berlimpah Limpah Lebih Banyak Dari Sebelumnya Berarti Berkat Allah Itu Betul-betul Lebih Besar Dari Apa Yang Kita Punya Tapi Syaratnya Adalah Kita Beriman Percaya Kepada Tuhan Nah Tentunya Sebaliknya Bagaimana Dengan Orang Yang Tidak Percaya Kepada Ferman Tuhan Seperti Yang Dikatakan Oleh Nabi Elisa Tadi Dua Raja 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 Tujuh Et Lapan Belas Sampai Dua Raja Dan Terjadi Juga Seperti Yang Dikatakan Abdi Allah Itu Kepada Raja Dua Sukat Jele Akan Berharga Sesikal Dan Sesuka Tepung Yang Terbaik Akan Berharga Sesikal Besok Kira-kira Waktu Ini Di Pintu Gerbang Samaria Pada Waktu Itu Si Perwira Menjawab Abdi Allah Sekalipun Tuhan Membuat Tingkap Tingkap Langit Masakan Hal Itu Mungkin Terjadi Tetapi Elisa Berkata Sesungguhnya Kau Akan Melihat Dengan Matamu Sendiri Tetapi Engkau Tidak Akan Makan Apa-apa Daripadanya Ayat 20 Demikilah Terjadi Kepada Orang Itu Rakyat Menginjak Dia Di Pintu Gerbang Lalu Matilah Dia Ferman Tuhan Tergenapi Ya Ferman Tuhan Itu Betul Jadi Ya Perwira Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Dia Melihat Dia Tidak Menikmati Bahkan Dia Terinjak Injak Oleh Rakyat Ya Yang Masuk Ke Pintu Gerbang Itu Ya Mereka Melihat Dengan Kepala Sendiri Orang Orang Yang Tidak Percaya Yang Menolak Tuhan Mereka Mati Binasa Berarti Satu Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Adalah Percayalah Mat Tuhan Bahwa Tuhan Itu Bisa Menciptakan Segala Sesuaktunya Dia Bisa Mengadakan Segala Sesuaktunya Yang Tidak Mungkin Dan Ini Terjadi Benar-benar Di Samaria Seperti Yang Nabi Elisa Katakan Semua Terpenuhi Semua Digenapi Ferman Tuhan Tuhan Apa Yang Dikatakan Dalam Ferman Pasti Digenapi Pasti Terjadi Asal Kita Percaya Dan Beriman Kepada Tuhan Kalau Kita Percaya Dan Beriman Kepada Tuhan Kita Pastikan Menikmati Berkat Yang Dari Tuhan Tentunya Berkat Dari Tuhan Itu Lebih Besar Dari Berkat Yang Dari Dunia Ayub 42 Aku Tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Sekala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencanamu Yang Gagal Ini Ayub Ayub Mengakui Bahwa Rencana Tuhan Itu Pasti Terjadi Tidak Ada Rencana Tuhan Yang Gagal Juga Rencana Tuhan Buat Adik-adik Kita Semua Buat Kita Semua Rencana Tuhan Buat Kita Tidak Akan Gagal Semua Pasti Akan Dikenapi Dan Semua Pasti Akan Terjadi Percayalah Semua Peristiwa Semua Kejadian Yang Terjadi Dalam Alkitab Ini Betul Akan Terjadi Bagi Kita Semua Yang Percaya Yang Beriman Beriman Kepada Tuhan Adik-adik Yang Masih Di Rumah Saat Ini Mesti Mengikuti Ibadah Online Tetaplah Kita Percaya Tuhan Jaga Kondisi Kita Tetap Kita Jaga Protokol Kesehatan Kerjakan Lakukan Atau Berdoa Tetap Beribadah Sekalipun Lewati Online Maka Tuhan Pasti Akan Menyertai Adik-adik Juga Kakak Kita Semua Kakak Akan Berikan Ayat Masnya Galatia Galatia Tiga Ayat Yang Kesembilan Galatia Galatia Tiga Ayat Yang Kesembilan Jadi Mereka Yang Hidup Dari Iman Mereka Yang Diberkati Bersama Sama Dengan Abraham Yang Beriman Itu Abraham Adik-adik Juga Sebagai Sebagai Orang Yang Beriman Kita Juga Sebagai Orang Yang Percaya Kita Juga Diberkati Oleh Tuhan Kenapa Karena Kita Beriman Kepada Tuhan Itulah Renungan Buat Ibadah Hari Ini Bila Adik-adik Tetap Beriman Kepada Tuhan Amin Cukup Sekian Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Tuhan Alah Bapak Kami Yang Di Surga Kembali Kami Ucap Syukur Karena Engkau Allah Yang Sudah Menyertai Engkau Juga Allah Sudah Menjaga Dan Melindungi Kami Dan Kami Tentunya Tetap Beriman Kepada Tuhan Kami Bersaya Bahwa Berkat Itu Datang Tuhan Kalau Tuhan Yang Berkati Maka Kami Pastikan Dapat Menikmati Berkat Yang Datang Nama Tuhan Bila Kami Tetap Beriman Kepada Tuhan Tetap Setia Dalam Kami Beribadah Kesetiaan Kami Adalah Modal Untuk Kami Tetap Terus Melangkah Dan Kami Akan Berjaya Dan Kami Terus Mengerjakan Sekala Sesu Waktunya Bersama Dengan Tuhan Maka Berkat Allah Itu Akan Penuh Memenuhi Setiap Kami Berkati Adik-adik Berkati Juga Orang Tua Keluarganya Sertai Demikian Juga Berkati Tuhan Kakak Kami Yang Tetap Setia Di Dalam Mengajar Memberitakan Ferman Tuhan Akan Membalas Dengan Pelipat Gali Ganda Berkati Kami Semua Dengan Tubuh Yang Sehat Berkati Kami Dengan Tetap Memiliki Semangat Untuk Tetap Giat Di Dalam Mengiring Kepada Engkau Ya Bapak Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Sama Berdoa Dan Memuterakan Doa Ini Haleluya Amin Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Bapak Dalam Surga Kami Berterima Kasih Amin Halo Adik-adik Semua Halo Adik-adik Adik-adik Semua Di sini Tadi Sudah Dengerin Firman Pasti Tadi Semua Sudah Dengerin Firman Yang Disampaikan Oleh Bapak Pendeta Budiono Semuanya Menyimak Semuanya Dengerin Firman Dengan Baik Pasti Firman Tadi Itu Kita Mau Bahas Dalam Aktivitas Ya Aktivitas Hari ini Berhubungan Erat Dengan Firman Tuhan Sebelum Kita Aktivitas Adik-adik Di sini Biar Tidak Penasaran Hadiahnya Apa Apa Menarik Tapi Hadiahnya Bagus Tidak Kita Kasih Tunjuk Kasih Lihat Nih Hadiahnya Cuman Satu Ada Di sini Nih Nih Nggak ada Di tempat Lain Nggak ada Bagus Bagus Berwarna Handum Ada Ada Lagi Dibungkus Seperti ini Nanti Secara Acak Nanti Kakaknya Nginirim Menang Dikasih Hadiah Yang Bagus Dan Lain-lain Masih ada Yang lain Nggak tahu Berlanjut terus Contoh Nah Sekarang Aktifitasnya Buat mereka Menjawab Apa nih Kak Aktifitasnya Adalah Kan cerita Hari ini Tentang Seseorang Yang dengar Firman Tuhan Kak Dengar Firman Tuhan Tapi dia Nggak percaya Akhirnya Dia rugi sendiri Wah Nah Terus Aktifitasnya Apa nih Kak Aktifitasnya Adik-adik Mencari Di dalam Alkitab Dari Kitab Kejadian Sampai Wahyu Cari Orang-orang Yang Dengar Firman Tuhan Secara Langsung Bisa Dengar Firman Tuhan Secara Langsung Maupun Dari Hambat Tuhan Atau Dari Siapapun Yang Menyampaikan Ke Orang Itu Nah Tapi Dia tidak Percaya Ada yang Percaya Ada yang Enggak Boleh Ada yang Percaya Dan tidak Percaya Boleh Disebutkan Semuanya Boleh Disebutkan Ada yang Percaya Ada yang Enggak Dengan Firman Tuhan Ada yang Percaya Ada yang Enggak Cari Di dalam Alkitab Cari Dalam Alkitab Jangan Lupa Sebutin Referensi Ayatnya Dimana Gitu Ya Kak Ya Iya Harus Nah Nanti Kalian Jawabnya Ada di Link Description Box Di bawah Ya Oke Jadi Berapa Pemenang Kita Cari Lima Pemenang Yang Benar Dan Jawabannya Banyak Banyak Paling Banyak Dan Paling Benar Paling Cepet Sampai jumpa Semoga menang Ya